Intro Wonderkid Persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand menjadi pahlawan saat timnya menang 1-0 atas PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo selasa 23 Agustus Goal spektakuler Marcelino Ferdinand lewat tendangan gledek dari luar kotak finalti di menit 90-5 mengunci kemenangan Bajolijo Kemenangan ini cukup emosional karena sejatinya di laga pekan ke-6 Liga 1 2022 ini Persebaya Surabaya mendominasi permainan sejak awal laga Persebaya banyak menciptakan peluang, tiga di antaranya membentur tiang gawang namun sulit membobok gawang lawan, harus menunggu hingga babak tambahan waktu Kemenangan ini juga cukup penting untuk mendongkrak posisi dan mental tim yang sedang dalam situasi kurang baik Karena baru mengemas satu kemenangan dan imbang, tiga laga menelan kekalahan Di luar pertemuan dua tim, laga ini juga menjadi ajang duel bersaudara antara sang adik Marcelino Ferdinand dan Octavianus Fernando yang saat ini pilih PSIS Semarang Keduanya juga tampil sepanjang laga pekan ke-6 Liga 1 2022 ini Bisa ciptakan gol dan kalahkan tim yang dibela kakaknya Marcelino Ferdinand mengaku cukup senang Apalagi sebelum laga memang sering saling ejek, tetapi dalam suasana hangat Terus kalau golnya ngalain kakak ya senang banget Saya sampai di rumah saya ecing Aku soal warisan Sama kakak malem juga sering kontak-kontakan biasa Saking akrabnya sampai berantem Ya biasalah kakak adik Ucap Marcelino Ferdinand sambil tersenyum Tambahan tiga poin menjadikan persebayaan naik ke peringkat 10 kelas semen sementara berbekal raihan tujuh poin Dari sebelumnya yang bertengger di peringkat 14